Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi warga yang terkena banjir di Pandegang, Banten. Kami sudah terhubung dengan kontributor Iskandar Nasution. Ya, Iskandar, bagaimana situasi terkini saat ini? Ya, baik. Bahwa saya dapat saya gambarkan bahwasannya di tempat bagian saya ini adalah hal satu desa terdampak banjir, yaitu di desa Sirianeng, Tematung Pasia, Pandegang, Banten. Nah, banjir di sini sudah mencapai ketinggian lebih dari 1 meter. Hal ini yang disediakan akibat indonesia surah hutan yang cukup tinggi dan luapan air dari Kali Cilemar. Hal ini belum ada warga yang mengungsi, namun beberapa warga sudah khawatir dan mereka mengkhawatirkan tingginya banjir ini akan semakin naik. Namun sehingga saat ini belum ada, dari pantauan kita belum ada petugas yang memantau di lokasi banjir ini. Baik, Iskandar, sejauh ini bagaimana nasib para warga? Apakah mereka tetap bertahan di rumah mereka atau mengungsi? Beberapa warga sudah mulai mengungsi. Mereka ada di bedeng-bedeng di pinggir sungai. Namun sebagian warga lagi masih bertahan di rumah karena mereka masih berharap air hujan segera berhenti dan banjir segera turun. Baik, Iskandar, apakah banjir seperti ini sudah biasa terjadi di wilayah Pandeglang hingga akhirnya warga memutuskan untuk tetap tinggal di rumah karena biasanya memang banjir terjadinya cepat? Di daerah ini memang menjadi langganan banjir. Ada lebih dari 5 kecamatan di Pandeglang-Bancet ini merupakan daerah langganan banjir. Jadi mereka memang sudah terbiasa. Namun beberapa warga sudah merasa sangat resah karena untuk tahun ini sendiri dalam seminggu ini sudah dua kali mereka diterbang banjir besar. Bantuan apa yang sangat diperlukan oleh warga saat ini? Dari bantuan kami tadi di lapangan warga saat ini membutuhkan perahu, perahu karir, demikian, dan beberapa pakaian layak pakai. Karena sejak beberapa hari terakhir ini memang hujan tidak berhenti, sehingga pakaian warga sudah basah. Dan mereka berharap adanya bantuan pakaian termasuk makanan bayi dan pokok bayi, demikian ya. Pakaian dan makanan ya? Ya, berarti Iskandar kalau saat ini dengan jampak banjir ini, apakah warga sudah ada yang terjangkit penyakit akibat banjir? Nah, biasanya memang beberapa hari ke depan, jika ayah tidak turut, banyak warga yang akan menderita penyakit, seperti gatal-gatal kulit, dan sakit panas, demam, demikian. Namun, ingat ini juga saya sangat belum melihat adanya tim kesehatan yang datang ke lokasi untuk memantau para korban banjir di daerah ini. Baik. Sejauh ini, Iskandar, berapa kecamatan atau berapa desa yang terdampak banjir di Pandeklang? Pada ini ada lima, lebih dari lima kecamatan ya, seperti kecamatan Labuan, Patia, Karusmi, Kuryanan. Namun, kalau jika hujan, intensitas hujan seperti hujan kedua, bisa dipastikan banjir semakin meluas, demikian ya. Oke. Apa yang menyebabkan banjir ini semakin meluas? Apakah memang curah hujan yang cukup tinggi atau ada penyebab lain, Iskandar? Dari beberapa wilayah di sini memang selain ada penyakit yang cukup tinggi atau berapa hujan, beberapa sungai seperti sungai Kilemer, itu meluas. Sehingga masyarakat yang tinggal di pinggir-pinggir ini akan selalu terdampak banjir dan mereka, ya ini memang seperti ini, memang menjadi langganan banjir. Ya, baik. Terima kasih, Iskandar Nasution, atas laporan langsung Anda dari Pandeklang, Panten. Terima kasih.